Bukannya memiliki berat badan ideal, puluhan polisi di Tenggalek memiliki berat badan berlebih alias obesitas. Nah, Polres Tenggalek mewajibkan para polisi kendut ini mengikuti program penurunan berat badan agar bertubuh atletis. Bapak-bapak polisi dengan berat badan berlebih ini mengikuti apel pagi dan siap mengikuti program khusus yang digelar Polres Tenggalek. Bukan program latihan personil seperti lazimnya polisi, tapi program penurunan berat badan. Ya, sebanyak 60 anggota Polres Tenggalek dari berbagai satuan dan polsek ini terdata memiliki berat badan berlebih alias obesitas. Mencapai lebih dari 100 kg, bahkan ada yang 140 kg. Tak hanya mengurangi mobilitas sebagai anggota polisi, obesitas juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Programnya mungkin dari pola makan, kita menyampaikan ke anggota, termasuk olahraga rutin. Setiap siang kita laksanakan lari siang, ya mungkin dilalui dengan jalan, ya mungkin bertahap lari. Karena jangan dipaksakan dulu, karena banyak anggota yang memberat badannya besar-besar itu belum lari, justru nanti malam cedera. Tak hanya diminta untuk olahraga lebih rutin, para polisi gendut akan terus diberi motivasi untuk menjalani program diet atau pengaturan pola makan. Dari Tenggalek, Jawa Timur, Anang Agus, Ainyus melaporkan. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, TNI Polri menggelar apel kelar pasukan di Silang Monas, Jakarta untuk pengamanan VVIP. Panglima TNI Jendral Agus Supianto bersama Kapolri Jendral Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri apel gelar pasukan Jumat Pagi. Ribuan pasukan TNI dari tiga matra mengikuti apel pengamanan untuk memastikan keamanan selama pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pengamanan VVIP, sejumlah satuan tugas tergabung dalam operasi pengamanan pelantikan mulai 17 hingga 23 Oktober. Rekayasa lalu lintas juga akan dilakukan di sekitar gedung DPR, namun bersifat situasional. Untuk kendaraan yang akan keluar tol di off-ramp Pulau 2 diluruskan ke Tol Tomang dan dari Semanggi menuju Slipi dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda. Kendaraan dari arah Slipi menuju Jalan Gerbang Pemuda diluruskan ke arah Semanggi. Sementara lalu lintas menuju pintu belakang gedung DPR diarahkan ke Permata Hijau maupun dibelokkan ke Jalan Asia Afrika. Pemirsa di hari Minggu 20 Oktober kami ingatkan Car Free Day ditiadakan.